Pemantauan harga sembako jelang Hari Raya Galungan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Pemantauan dilakukan di sejumlah pasar tradisional. Dari pemantauan yang dilakukan harga bahan pokok relatif stabil, tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan. Namun terjadi penurunan permintaan daging babi. Para pedagang mengeluhkan sepi pembeli semenjak beredarnya isu virus babi baru dan dengan adanya kasus kematian babi yang tinggi di desa bungkulan Buleleng. Selain permintaan turun, harga daging babi pun menurun. Dari 70 ribu rupiah per kilogram menjadi 65 ribu rupiah per kilogram. Terlalu sepi, sangat sepi sekarang. Biasanya saya motong tiga, sekarang dua, satu gitu. Dari kapan mau sepi itu? Sudah dari satu minggu dah. Terus ada emak enceran ikut dan wenten, yang kan langan-langanan mantan ngambil. Yang cara pidanan, enceran rami, langanan lebih meningkat emak B. Makin turun, semua turun, encerannya sepi juga. Mendengar keluhan dari para pedagang, Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UMKM telah mengimbau kepada warga Buleleng bahwa daging segar yang dijual di pasar anyar Buleleng aman untuk dikonsumsi selama diolah dengan benar. Harga-harga untuk semako relatif sangat stabil. Stabil, yaitu beras, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian sayur-sayur, sayur mayur termasuk daging. Jadi harganya relatif stabil. Pertama mungkin dari sisi harga, yaitu tentu kalau sudah permintaannya apa, persediaan banyak, kemudian permintaannya sedikit, pasti berpengaruh terhadap harga, yaitu kondisinya. Kadangkali nanti mungkin yang penting adalah dijelaskan kepada masyarakat bahwa kondisi pangan kita, khususnya daging, daging, daging babi, stoknya yang jelas sudah tersedia sangat aman. Sekarang masyarakat biar bisa secara reguler bisa memanfaatkan produk-produk yang sudah tersedia.